Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap sindikat jual-beli surat-surat kendaraan palsu. Tiga anggota sindikat diamankan, yakni AP 22 tahun, AJ 37 tahun, dan satu orang pelaku yang sudah termasuk lanjut usia, yaitu ZK 66 tahun. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Polian Budijaya mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi jual-beli sepeda motor tanpa dokumen. Dari informasi itu, tim Tekap 308 melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku AP berikut satu unit sepeda motor Yamaha N-MAX. Ternyata, sepeda motor itu merupakan motor curian yang digasak oleh pelaku pada bulan Februari lalu dari daerah Labuan Dalam, Bandar Lampung. Saat diperiksa polisi, STNK yang dimiliki AP ternyata palsu. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, petugas akhirnya meringkus pelaku AJ yang merupakan perantara jual-beli dan pelaku ZK. Pelaku ZK bersama barang bukti berupa 15 BPKB dan 13 lembar STNK palsu. Menurut Kapolres, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Lampung Timur untuk membongkar sindikat pembuatan surat kendaraan palsu tersebut. Karena kejahatan pemalsuan ini diduga sudah berbentuk industri rumahan di wilayah Lampung Timur. Dengan pengukapan ini dapat dipastikan hampir seluruhnya pelaku atau kejadian yang ada di wilayah kota itu larinya ke Jabung, ke Lampung Timur. Karena di sana ada hub industri untuk pembuatan surat bodong, ya baik BPKB maupun STNK bodong. Sehingga seperti yang disaya sampaikan, kita akan koordinasi mendalam dengan Polsek dan Polres Lampung Timur untuk lebih mengungkap barang bukti kendaraan roda dua terutama yang sudah diterbitkan surat-surat bodongnya. Sementara tersangka ZK mengaku sudah menjalankan bisnis jual beli STNK palsu sejak 6 bulan lalu. Bapak tiga anak ini mengaku menjual satu lembar STNK palsu seharga 700 ribu dan BPKB palsu seharga 1,5 juta rupiah. Pelaku ZK tidak membuat sendiri dokumen palsu itu, tetapi membeli secara online. Lalu ia menjual kembali surat-surat kendaraan palsu dan mendapat keuntungan yang besar. Dari Bandar Lampung, Oskar Sihotang, Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!